Terpidana korupsi Muhammad Nazarudin kembali bercerita seputar korupsi dalam pengadaan KTP elektronik atau EKTP di Kementerian Dalam Negeri. Menurut Nazar ada markup hingga 2,5 triliun rupiah dalam proyek itu. Saat dipanggil KPK sebagai saksi pemberian hadiah dalam proyek Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum, Nazarudin kembali menyebut adanya markup dalam proyek EKTP. Nazarudin menyebut markup dalam proyek itu ya rekayasa bersama sejumlah anggota DPR. Termasuk Ketua Fraksi Golkar, Setia Novanto. Anggaran yang direkayasi adalah pos APBN 2011 untuk proyek EKTP. Nazarudin menambahkan pembahasan anggaran dipimpin oleh Melkias Markus Mekeng dalam kurun waktu Oktober hingga November 2011. Nazarudin juga menyebut Mendagri kemauan Fauzi telah berbohong. Mau bilang bahwa Mendagri melakukan pembohongan publik. Bahwa Mendagri bilang waktu yang bahas anggaran APBN 2011 adalah ketuanya Ari Azar. Itu bohong betul. Bahwa APBN 2011 tentang proyek EKTP itu dibahas bulan September Oktober 2010. Ketuanya Melkias Mekeng. Makanya saya bingung kalau seorang Mendagri bilang bahwa dirinya orang baik, bukan orang baik. Pura-pura.